Intro Orang yang berhasil itu adalah yang fokus dalam segala bidang Kalau ketika bekerja, fokus kerja Ketika waktu untuk keluarga, waktu keluarga Ketika firman Tuhan, fokus firman Tuhan Smart parenting Parenting itu sendiri adalah proses interaksi antara orang tua dan anak Yang meliputi orang tua memberi pendidikan, makan, pakaian Memberi perlindungan pada anak saat mereka tumbuh berkembang Itulah orang tua dan anak Nah orang tua dalam hal peran ada tiga jenisnya Yang pertama adalah orang tua yang cuma bisa bikin anak Cari uang gak bisa Memberi perhatian gak bisa Yang kedua adalah Orang tua yang berperan Sebatas memberi nafkah Banyak yang bisnismen Lengah Pokoknya aku pekerja Sudah dikasihkan ke istri anak Lalu suami gak ikut apa-apa Tapi yang diinginkan adalah orang tua yang nomor tiga Berperan secara utuh Karena anak-anak tidak cukup hanya diberi uang Anak-anak butuh pribadi Eksistensi sodara Para orang tua Memang ada beberapa jenis ayah Termasuk jenis ayah yang seperti apa sodara Karena firman Tuhan itu kan cermin Coba kita bercermin Seperti ayah yang semacam apa sodara Ayah yang pertama adalah ayah yang dicintai Ayah ini dirindukan oleh anak Kalau tidak ada sangat diharapkan Ayah yang kedua Ayah yang bukan dirindukan Cuma dibutuhkan Kalau gak ada persoalan Ya enggak Kalau ada masalah Baru diperlukan kehadirannya Yang ketiga adalah ayah yang diabaikan Ada atau tidak ada di rumah Karena tidak berperan Sehingga tidak penting-penting banget gitu Dan ayah yang keempat ini yang paling parah nih Ayah pengganggu Ini ayah kalau tidak ada di rumah Langsung suasana beda Jadi damai Sejahteraku Tapi kalau papa datang Rumah jadi tidak nyaman Model ayah yang semacam apa Dirindukan Diputuhkan Diabeikan Atau ayah yang malah Cuma membuat keonaran saja Di rumah Saya sendiri ingin memberitahu kepada saudara Inti dari parenting itu cuma satu kata Yaitu Memberi pengaruh Jadi orang tua Di dalam mendidik anak itu Intinya adalah memberi pengaruh Apakah saudara Berhasil untuk memberi pengaruh Kepada anak Ini penting sekali Bahkan dalam hal-hal kecil Apakah saudara berhasil memberi pengaruh kepada mereka Jadi parenting itu intinya adalah Memberi pengaruh Nah ada tiga hal yang ingin saya sampaikan Bagaimana saudara berhasil Caranya memberi pengaruh kepada anak itu seperti apa Yang pertama Memberi nasihat firman Tuhan Kepada anak-anak Yesus dengan pengikutnya Memberi ajaran dan nasihat Prinsip-prinsip kehidupan Firman Tuhan Begitu juga Orang tua yang ingin memberi pengaruh kepada anaknya Memberi pengaruh dengan firman Tuhan Bible Bacakan yang Tentang anak Salah satu contohnya di Ephesus Wasal 6 Ayat 1-4 Dikatakan begini Anak-anak Taatilah orang tuamu dalam Tuhan Karena itulah yang sepatutnya Kalau disini ada anak-anak Saya mau beritahu kepada saudara Kalau saudara masih punya orang tua Tuhan ajarkan Taatilah orang tuamu Apapun yang mereka inginkan Taatilah Jadi kalau tidak sesuai firman Tuhan Ya tidak usah taat Misal Punya anak gadis Menikah Kemudian Orang tuanya bilang Suamimu kurang kaya Cerai Cari yang kaya Suamimu kurang tamban Cerai Cari yang tamban Wah Saudara itu tidak boleh ditaati Karena itu bukan dalam Tuhan Taatilah orang tuamu dalam Tuhan Yang sesuai firman Tuhan Karena itulah yang sepatutnya Hormatilah ayah dan ibumu Itu merupakan perintah pertama disertai janji Biasanya kalau orang Kristen Anak-anak Tuhan Kenapa kok orang luar tersandung Yang dari agama lain tersandung Jangan ya anakmu jadi Kristen ya Nanti kalau sudah jadi Kristen Tidak hormat kepada orang tua Padahal firman Tuhan ngajari Hormati Memang engkau Bersyukur kalau punya orang tua yang di dalam Tuhan Engkau taat Dan engkau hormat Tetapi kalau orang tuamu Di luar Tuhan Memberi perintah yang tidak sesuai firman Tuhan Engkau tidak taat Tetapi engkau tetap hormat Dan orang tua tahu tentang hal itu Bagaimana anak tetap menghormati Kami tetap menghormati orang tua Karena ini adalah Merupakan perintah disertai janji Janjinya apa kalau saudara Hormat kepada orang tua Ayat berikutnya Bahwa kamu akan menjadi baik Dan berumur panjang di atas bumi Berumur panjang Tapi keadaannya buruk Siapa yang mau Tetapi ini Berumur panjang Dan baik keadaannya Biarlah firman Tuhan ini Bukan kau dengar Tetapi Ya aku mau lakukan Ayat 4 Para bapak Janganlah kamu membangkitkan amarah Anak-anakmu Tetapi pelihara lah mereka Dalam didikan Dan nasihat Tuhan Jadi Anak-anak itu dibawa dalam Nasihat Tuhan Mesti dinasihati Dengan Tuntunan Tuhan Amsal 22 ayat 15 berkata Kebodohan mengikat hati seorang anak Namun tongkat teguran Akan menjauhkan hal itu Dari padanya Mesti harus ada nasihat Mesti harus ada Nasihat Bible mencatat Ada seorang anak raja Di satu raja-raja Fasal 1 ayat 5 Namanya Adonia Anak Hagit Siapa Hagit itu Salah satu istri Daripada Daud Dan anak ini Dari sejak kecil Sampai gede Tidak pernah Dinasehati oleh orang tuanya Kenapa nak Kamu lakukan ini Jangan lakukan itu Tidak pernah Sehingga anak ini Walaupun Parasnya tampan Tetapi akhirnya Meninggikan diri Berontak kepada ayahnya Merugikan ayahnya Merugikan keluarga Dan merugikan dirinya sendiri Sesibu apapun Saudara para Bisnismen kaum profesi Engkau tetap Mesti harus menasihati anak Dengan firman Tuhan Begitu juga Anak Imam Bible mencatat Ada seorang imam Yang bernama Eli Di 1 Samuel 2 Ayat 12 Anak-anak lelaki Eli Adalah anak-anak Tursila Ayat 25 Mereka Tidak Mendengarkan Suara ayahnya Bukan seperti Daud Tidak pernah ngomong Eli Ngomong Tetapi Anak-anak Tidak mau dengar Saudara Dulu ketika Saya jadi anak Kalau ada anak Nakal Itu yang salah Anak Tetapi ketika Saya sudah jadi Orang tua Kalau ada Anak nakal Itu yang gak Pinter itu Orang tuanya Baru saya tahu Setelah jadi Orang tua Kalau misalnya ya Ada anak Dibawa ke mal Lalu Minta barang Lalu orang tuanya Gak nurutin Lalu anaknya Teriak-teriak Gulung-gulung Gulung-gulung Nangis Minta perhatian Lalu Orang pada Lihat semua Itu yang bodoh orang tuanya Sorry saja Orang tua yang pinter Anaknya gak model begini Bahkan Saya menemukan Orang tua pinter Bukan dengan Dibukul Bukan dengan Dibentak pakai suara Tetapi dengan mata Diplototi mata Lalu Arah ke sana Arah ke sana Langsung diem Langsung Begini di pojok Saudara Itu orang tua Keren Memang pada waktu Masih kecil Lebih mudah Untuk menasihati Anak daripada Sudah menginjak Dewasa Tetapi di dalam Tuhan Tidak ada yang Terlambat Tidak ada yang Mustahil Untuk Tuhan Tetap bisa Mengubah Anak saudara Dengan nasihat Firmanya Katakan amin Yang kedua Saudara Bagaimana saudara Memberi pengaruh Kepada anak Selain dengan Nasihat Tuhan Yang kedua Dengan tindakan Disiplin Hajaran Tetapi Hajaran Untuk lebih baik Di amsal Fasal 19 Ayat 18 Dikatakan Didiklah Anakmu Selama masih Ada harapan Dan hendaklah Jiwamu Tidak menginginkan Kematiannya Jadi ketika Saudara Memukul Itu bukan Karena engkau Benci Lalu ingin Dia mati Amsal 13 Barang siapa Menahan tongkatnya Yang membenci Anaknya Tetapi siapa Yang mengasihinya Mengusahakan Didikan Bagi anaknya Pada Waktunya Bukan Setiap Waktu Nakal Pukul Nakal Pukul Tetapi Pada Waktunya Parents Should not Be harsh Orang tua Tidak Boleh Kecem Tidak Boleh Bengis Kepada Mereka Kekejaman Itu Hars Is a Disiplin Without Love Kekejaman Itu Disiplin Tanpa Kasih Orang tua Mesti Menunjukkan Kasih Tetapi Juga Disiplin Orang tua Seharusnya Menyajikan Kedisiplinan Dalam Kasih Tuhan Kasih Tinggi Disiplin Tinggi Kalau Kasih Tinggi Disiplin Rendah Anaknya Nanti Menjadi Anak Yang Manja Anak Yang Sembarangan Kasih Rendah Disiplin Tinggi Nanti Besar Pasti Berontak Kecil Tenaganya Masih Kalah Maka Dia Mengalah Tetapi Kalau Nggak Ada Kasih Terus Disiplin Saja Pasti Berontak Setelah Gede Berani Berkelahi Dengan Orang Tuhannya Yang Benar Adalah Kasih Tinggi Disiplin Tinggi Ketika Saya Mau Memukul Anak Mesti Harus Pakai Tahapan Dinasehati Diancam Ditindak Tiga Anak Saya Hafal Itu Dinasehati Diancam Ditindak Kalau Kalau Dinasehati Masih Dilakukan Diancam Pukul Marah Masih Dilakukan Baru Ditindak Dan Tiga Anak Saya Yang Paling Banyak Kena Pukul Adalah Yang Nomor Satu Nomor Dua Dan Nomor Tiga Hampir Dikata Bersih Dari Pukulan Mungkin Karena Yang Dua Dan Tiga Itu Melihat Kokonya Dinasehati Tetap Melakukan Diancam Tetap Melakukan Pukul Oke Yang Ketiga Sekarang Bagaimana Memberi Pengaruh Kepada Anak Nasihat Tuhan Disiplin Dan Keteladanan Yesus Kepada Murid-murid Juga Dengan Memberi Teladan Yohanes Pasal 13 E15 Berkata Aku Telah Memberikan Kepadamu Sebuah Teladan Supaya Kamu Melakukan Seperti Yang Telah Kulakukan Kepadamu 1 Petrus 5 E3 Bukan Sebagai Penguasa Tetapi Menjadi Teladan Bagi Kawanan Domba Kadang Orang Tua Memberi Nasihat Tapi Tanpa Keteladanan Tidak Boleh Bohong Setelah Itu Kering Telepon Bunyi Dia Telepon Dengan Temannya Anak Tau Loh Kok Mama Bohong Padahal Dia Ngomong Tidak Boleh Bohong Tidak 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 Jalan Sudara Tidak Boleh Merokok Merusak Paru Tapi Ayahnya Sendiri Merokok Tidak 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 Anak Itu Peniru Ulung Jadi Berikan Mereka Sesuatu Yang Sangat Baik Untuk Mereka Tidak 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 Anak Anak Itu Seperti Cermin Dan Mereka Melihat Mendengar Mereka Akan Lakukan Sebab Itu Di Hadapan Anak Anak Berikan Bayangan Yang Baik Untuk Mereka Sudah Gede Pun Begitu Sudara Jadi Ketika Ayah Tidak Menghormati Tuhan Anak Pun Tidak Menghormati Tuhan Ketika Anak Melihat Ayah Doa Sebelum Tidur Doa Makan Baca Bible Mau Masuk Mobil Dalam Nama Yesus Masuk Pesawat Dalam Nama Yesus Pasti Akan Mereka Tanpa Dengan Ucapan Mereka Akan Meniru Saya Sudah Menyampaikan Kepada Sudara Tentang Memberi Pengaruh Ada Tiga Tadi Yaitu Dengan Nasihat Tuhan Dengan Disiplin Hajaran Dan Dengan Keteladanan Terima 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 Kau Kau Tuhan Penolong Dalam Hidupku Ku Percaya Hanya Kepadamu Kau pegang Tanganku Dan Tuntun Langkahku Yesus Yesus Kau Perlindunganku Kau Tuhan Kekuatan Dalam Hidupku Penolongku Dalam Kesesakan Kau Kau Gunung Batuku Dan Pertahananku Yesus Kau Kemenanganku Yesus Padamu Ku Berseru Kaulah Penyelamatku Terpujilah Kau Tuhanku Mulutku Memuji Namamu Sepanjang Umur Hidupku Terpujilah Kau Tuhanku Di atas Kalanya Yesus Padamu Ku Berseru Kaulah Penyelamatku Terpujilah Kau Tuhanku Terpujilah Kau Tuhanku Di atas Kalanya Di atas Kalanya Di atas kalanya Terpucilah engkau Tuhan Memuliakanmu Yesus Engkau Tuhan Padamu segala yang kami perlukan Kau sumber mucijah dan keajaiban Kami percaya kasihmu tidak berkesudahan Terima kasih Engkau lah pengharapan kami ya Tuhan Engkau lah sumber semua yang kami perlu Kau sanggup menyediakan Bahkan lebih dari yang kami pikirkan Kami menyembah Yesus Kami memuliakan Tuhan Haleluya Terima kasih Yesus Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya